Tepat hari ini, era reformasi genap berusia 20 tahun. Namun peperangan memberantas korupsi di negeri ini tidak pernah usai. Banyaknya pejabat negara yang tertangkap KPK karena ketahuan melakukan praktik korupsi serta upaya kriminalisasi terhadap pegiat anti-korupsi merupakan tantangan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih bersih. Orde baru yang runtuh 20 tahun lalu masih menyisakan peninggalan lamanya, yakni korupsi. Selama dua dekade reformasi, berbagai cara telah dilakukan untuk mengurangi angka korupsi, namun kasus korupsi tak juga lenyap dari negeri ini. Pada masa orde baru, korupsi berlangsung sistematis, terpusat, dan tak ada yang berani menggugat. Korupsi menjadi penyakit akut. Ia baru terbongkar setelah mengembangkan protes rakyat dan gerakan mahasiswa pada Mei 1998. Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terbentuk dan menumbuhkan optimisme Indonesia akan menjadi negara tanpa korupsi. Namun di era reformasi, korupsi justru semakin menjadi. Dikutip dari laman detik.com, korupsi di zaman orde baru diperkirakan mencapai 23 miliar dolar Amerika. Sedangkan di order reformasi, kerugian negara dari tahun 2004 hingga 2017 tercatat sekitar 69,475 ribu rupiah. Belum lagi banyaknya pejabat negara yang terlibat kasus korupsi, mulai dari Gobernur, Ketua DPR, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Upaya pemberantasan korupsi pun tidak berjalan mulus. Kasus penyeraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang sudah berjalan lebih dari setahun belum juga menemukan titik terang. KPK menilai kasus penyerangan terhadap Novel bukan kasus kriminal biasa. Baru-baru ini juga Wakil Ketua KPK Laodem Syarif menyebut lembaganya lelah memberantas korupsi sendirian. Semangat menghapuskan korupsi, polusi, dan nepotisme merupakan semangat reformasi yang dititulkan para pejuang reformasi. Hal ini termaktub di dalam salah satu dari enam agenda reformasi 1998. Apa artinya usia 20 tahun reformasi jika korupsi yang menjadi musuh besar bersama masih ajak dijalankan hingga saat ini? Kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan Emerson Yunto, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Bang Emerson. Kemudian ada Eva Sundari, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat malam, Mbak Eva. Terima kasih sudah hadir. dan Wawan Suyadmiko, Manager Riset Transparansi Internasional Indonesia atau TI. Mas Wawan, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Kita merayakan 20 tahun reformasi ya. Hari ini tepat terjadinya turunnya Orde Baru saat itu. Salah satu agenda reformasi yang kita ingat betul dan terkenal. Begitu gaungnya namanya memberantas KKN, korupsi-korupsi nepotisme. Tapi catatan dari Mas Wawan dari TI dulu, nanti saya juga akan ke ICW. Seperti apa sih 20 tahun ini apakah ada perkembangan berartikah pemberantasan korupsi di negeri ini ataukah bertahap perlahan dan itu menjadi sesuatu yang wajar jika mungkin diperbandingkan dengan negara lain atau seperti awal-awal TI? Kalau dibilang wajar sebenarnya tidak wajar. Karena harusnya pemberantasan korupsi pasal reformasi memberikan angin segar ya. Karena tumbangnya rezim otoriter digadang-gadang sebagai salah satu angin segar. Catatan Transparansi Internasional misalnya pertama kali kita melaunching Corruption Personnel Index tahun 1993 itu pada kisaran 19-20. Di tahun 1998 naik menjadi 27. Dan kemudian sekarang di tahun 2018 posisi kita ada di 37. Jadi kalau soal apresiasi kita apresiasi pada semua rejim pemerintahan ketika mereka memberantas korupsi. Artinya ada kenaikan. Walaupun tidak signifikan. Nah perlambatan ini tentunya juga didorong oleh banyak faktor. Tidak bisa juga menyerahkan misalnya tanggung jawab pemberantasan atau pencegahan korupsi hanya pada satu pihak. Misalnya hanya pada KPK. Tetapi peran aktif semua elemen bangsa ini menjadi satu catatan. Kenapa perlambatan skor CPI yang diperoleh Indonesia ini harusnya juga menjadi tantangan kita bersama. Bukan hanya bagi aparat penegakan hukum. Tapi juga bagi misalnya teman-teman di DPR di Senayan. Bagaimana inisiatif mereka dalam hal mencegah dan memberantas korupsi itu juga menjadi hal yang penting. Jadi garis bawahnya sebenarnya dari sebelum reformasi masih era orde baru hingga sekarang. Walaupun sudah berganti rezim tentu saja ya. Itu kalau ada masalah atau ada prestasinya tentu tidak menjadi milik satu rezim. Tapi itu lambatkah pemberantasan korupsinya ataukah jalan di tempat ataukah tertatih-tatih atau bagaimana? Secara gampangnya bagi masyarakat yang mendengar ini. Jika dibilang jalan di tempat sih tidak. Tadi saya bilang bahwa ada kenaikan. Misalnya kalau kita potret dari 20 tahun terakhir gitu ya. Tadi tahun 98 ada di 27. Sekarang kita ada di 37. Ada 10 kenaikan poin selama 20 tahun. Nah ini kalau dibagi per 2 tahun berarti cuma naik satu skor gitu. Satu poin aja. Nah ini yang kita bilang bahwa perlu usaha yang lebih keras lagi dari semua elemen bangsa. Karena inti dari pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab misalnya nangkep-nangkepin OTT-OTT saja gitu loh. Tapi bagaimana di sektor hulunya. Misalnya penataan sektor korupsi politiknya begitu. Nah ini menjadi penting gitu. Karena salah satu catatan temuan kita misalnya di CPI 2017 dengan skor 37. Kita apresiasi dengan paket kebijakan ekonomi pemerintah begitu ya. Yang bisa naik sedemikian hebat 10 poin begitu. Misalnya kita nomor wahid lah di East of Doing Business. Di Global Competitiveness Report. Tapi bagaimana dengan Rule of Law Index kita. Di World Justice Project selalu saja kita posisi paling buncit misalnya. Nah disitu artinya bahwa penegakan hukum. Dan variety of democracy kita juga pada skor misalnya 30 tahun ini. Nah 30 itu menandakan apa kalau 0 sampai 100, 0 itu adalah korupsi politik masih sangat lazim. 100 itu korupsi politik tidak lazim. 30 ini nilainya kan masih dianggap lazim. Artinya korupsi politik ini yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal ini politisi ikut berperan di situ. Makanya sebenarnya partai politik pun itu juga harus punya peran yang signifikan dalam upaya pencegahan dan pemerintahan korupsi. Oke Bang Emerson, seringkali kalau kemudian muncul berbagai dinamika ya. Dinamika ini dalam artian misalnya ada pansus angket. Ini yang terbaru contohnya. Tapi sebelum-sebelumnya juga ada hal serupa. Selalu saja KPK dalam posisi dipertanyakan. Kalau menangkap banyak koruptor, sudut pandangnya adalah bahwa korupsi ternyata masih banyak dan lebih banyak. Bahkan tersebar di daerah. Kalau dulu centralize begitu ya. Sekarang terdesentralisasi begitu. DPRD-DPRD pun ikut korupsi. Tapi ada sudut pandang yang lain, justru banyak ditangkapi ini maka kerja-kerja pemerintahan korupsi semakin meningkat. Kan selalu ada persepsi yang berbeda. Menurut Anda 20 tahun reformasi seperti apa? Ya kalau bicara soal sudut pandang dan kemudian penilaian terhadap 20 tahun reformasi, kita bilang bahwa pemerintahan korupsi masih setengah hati. Kenapa setengah hati? Setengah hati ya? Dalam artian begini. Tadi dikatakan skor kita sekarang 37. Dari 0 sampai 100. Kita menempati peringkat 96 dari 180 negara. 37 itu skor yang paling bisa dikatakan angka merah. Masih angka merah? Masih angka merah untuk pemerintahan korupsi. Jadi kita bisa digolongkan sebagai negara paling korup. Nah kemudian yang lain juga bahwa kecenderungan yang kita lihat selama 10 tahun terakhir paling tidak, itu yang bekerja untuk pemerintahan korupsi hanya KPK. Institusi penegah hukum yang tidak nampaknya bekerja dalam senyap, bisa dikatakan begitu, atau diam-diam bekerja tapi tidak terlalu jelas hasilnya. Nah ketika ada pernyataan bahwa kok ketika ada KPK pemerintahan korupsi makin masif, pertanyaannya juga harusnya dibalik lagi kepada pihak eksekutif ataupun pihak legislatif, artinya apa? Ada kegagalan bagi mereka untuk mencegah terjadinya... Kegagalan bagi siapa ini? Bagi eksekutif, legislatif maupun judikatif di luar KPK, untuk mencegah terjadinya praktek korupsi. Jadi seolah-olah yang salah itu KPK. Kok ada KPK banyak nangkepin orang? Nah padahal misalnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana, termasuk juga partai politik, bagaimana partai politik melatih kadernya untuk tidak melakukan praktek korupsi. Bagaimana mekanisme proses rekrutmen itu memilih orang secara integritas, bukan karena loyalitas maupun kemampuan finansial. Yang kita lihat seperti itu. Jadi seperti lingkaran setan yang kemudian KPK selalu jadi pihak yang dipersalahkan. Nah selama paling tidak 10 tahun, 15 tahun terakhir, ini kan ketika pemeriksaan korupsi begitu gencar, perlawanan juga begitu kejar. Makanya ada istilah koruptor fight back. Jadi perlawanan balik koruptor, dia lakukan dengan segala cara. Lewat DPR, misalnya dengan upaya revisi undang-undang KPK, kemudian menghambat, waktu itu sempat ada menghambat anggaran buat KPK untuk pembangunan gedung, kemudian di tempat yang lain, misalnya di wilayah eksekutif yang juga separoh yudikatif, bagaimana misalnya ada upaya waktu itu cicak versus buaya. Perlawanan-perlawanan dari pihak di luar-luar KPK, untuk misalnya melemahkan KPK. Nah di banyak negara memang banyak KPK berdiri, tapi banyak juga yang rentang waktunya nggak terlalu lama. Di Korea, di beberapa negara. Karena apa? Karena itu tidak didukung oleh masyarakatnya. Saat era reformasi, sebelum era reformasi, bahkan tahun 98 sebelumnya, begitu mundur ke belakang, PDI Perjuangan dulu yang namanya PDI, merupakan partai dengan posisi yang oposisi sebenarnya saat itu, banyak meneriakan juga tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus segera diberantas. Tapi PDI Perjuangan sekarang menjadi partai pemerintah. Apa yang kemudian di 20 tahun reformasi ini yang ditunjukkan kepada PDI Perjuangan, tentu saja itu tidak menjadi beban yang di PDIP saja, tapi yang sudah dilakukan, yang akan menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi itu memang menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini. Nanti setelah jeda ya, Mbak Eva. Setelah jeda, kami akan segera kembali dengan jawabannya. Tetaplah di Prime News. Baik, langsung saja kita minta jawabannya ke Mbak Eva Sundari. Seperti pertanyaan saya tadi, jadi PDI ketika dulu sebelum reformasi, namanya PDI kan, banyak meneriakan juga tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme begitu. Tapi yang terjadi sekarang malah kesannya itu, korupsi itu terdesentralisasi jadinya. Bisa terjadi dimanapun. Bagaimana PDI Perjuangan sekarang yang berada di partai pemerintahan paling utama ya, sebagai partainya Presiden Joko Widodo begitu, menunjukkan bahwa ketika PDIP menjadi partai utama pemerintahan, maka pemberantasan korupsi itu menjadi prioritas. Ya, pertama tentu ini jadi beban sejarah ya sebetulnya, karena KPK dibentuk pada zaman Bumega jadi Presiden. Dan pada posisi PDI Perjuangan saat ini, dan boleh ditanya ke KPK bahwa PDI Perjuangan yang paling siap untuk masuk ke dalam program KPK partai politik yang berintegritas. karena mekanisme berorganisasi kita bisa diintegrasikan untuk upaya pengurangan antikorupsi yang memang dari studinya KPK, KPK tidak mempunyai pilihan lain kecuali melibatkan partai politik. Dan memang setelah reformasi partai politik ini kan kekuasaannya bahkan prakteknya seperti parlementer. Karena kekuasaannya yang banyak, sehingga pengaruhnya terhadap berbagai perombakan ataupun reformasi di berbagai bidang, termasuk di antikorupsi itu signifikan. Nah, KPK mempunyai program yang itu, yaitu partai politik yang berintegritas, dan intervensinya adalah bagaimana antikorupsi ini dipakai sebagai framework untuk perekrutan, untuk kaderisasi, untuk deployment, sudah. Karena di PDI Perjuangan ada mekanisme yang sekarang agak rumit untuk jadi kepala daerah, untuk jadi caleg, itu harus melalui misalkan psikotest. Nah, psikotest di dalamnya bukan hanya masalah loyalitas, tapi juga termasuk dukungan terhadap antikorupsi, kemudian juga, saya sih nambahin juga, saya minta anti-KDRT karena saya feminis ya. Nah, di situ karena kita tidak ingin mereka tidak progresif ya, para calon pemimpin ini. Dan itu posisi yang penting, kenapa sekarang intervensi dihulu, pencegahan, yaitu kerjasama dengan PDI Perjuangan, termasuk kemudian PDI Perjuangan juga meminta ketika OTT langsung dipecat. Dan itu berdampak karena dari data yang terakhir, biasanya itu kan partai pemenang selalu paling banyak yang kena OTT. Nah, PDI Perjuangan kemarin itu posisi ketiga, walaupun kita partai pemenang. Jadi, walaupun masih belum total sukses, tapi ada perubahan yang kecil. Tapi memang mau diakui PDIP bahwa perlu ada evaluasi ke dalam begitu ya. Baik, Bu, di setiap era pemerintahan kalau kita lihat ya, bukan di setiap, mungkin ada beberapa, begitu kita ingat peristiwa beberapa, apa namanya, para, apa namanya, pejuang-pejuang anti korupsi yang ada di KPK, begitu. Katakanlah KPK sekarang menjadi gara terdepan dalam pemerintahan korupsi sebagai sebuah lembaga. Ada serangan-serangan terhadap mereka yang bekerja di sana, entah itu penyidik dan lain sebagainya, itu terjadi di beberapa. Bahkan terakhir ini, kalau kita ingat, kasus novel Baswedan juga masih menunggu, apa namanya, Presiden Joko Widodo begitu, untuk mengeluarkan, apa namanya, tim gabungan pencari fakta, untuk menyetujui terbentuknya tim gabungan pencari fakta. Ketika itu menjadi masih cukup lama dan sudah satu tahun, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya sikap dari pemerintah, mungkin diwakili sekarang oleh PDIP perjuangan sebagai partai dari Pak Jokowi begitu ya, bagaimana sebenarnya posisi dalam menghadapi kasus novel Baswedan? Sebenarnya menunjukkan Mas Budi sebagai jubir itu kan juga suatu refleksi dari Juhan Budi. Itu refleksi komitmen Pak Jokowi. Selain 11 paket terobosan di ekonomi yang mampu menaikkan transparansi, indeks kompetisi, kemudian juga pengurusan segala izin dan seterusnya, itu merupakan sesuatu yang bisa dibaca sebagai komitmen yang terukur dari pemerintah. Tapi kan kita ini mewarisi sistem yang tidak bisa dirombak dalam 2-3 tahun ini ya. Dan terutama di DPR sendiri ya, jangan salah, bukan hanya yang diserang adalah aktivis-aktivis anti korupsi. Tahun 2009 itu kita menginisiasi, aku lah ya, menginisiasi dengan teman-teman pembentukan BAKM, yaitu Badan Akuntik Plus Keuangan Negara yang tujuannya menindaklanjuti laporan BPK yang memang dampaknya adalah upaya konkret dari DPR untuk anti korupsi sebetulnya. Itu hilang kok tahun 2014 oleh teman-teman DPR sendiri. Dihilangkan justru. Dihilangkan justru. Berarti tarik-menarik kepentingan di dalam juga masih. Sama saja bahwa ada sesuatu dinamika yang kita alami bagi para politisi yang pengen supaya lebih akuntabel pun tidak kemudian otomatis didukung oleh sama teman DPR. Dan syukur ya di MD3 yang terakhir dinongolin lagi, karena kan memang harus terukur ya berpolitik itu. Apa ukurannya DPR untuk anti korupsi? Nah, zaman di BAKM 2009 itu ada tujuh panja di sebelas komisi yang menindaklanjuti laporan BPK hasil kajian BAKM. Dan itu dampaknya memang luar biasa sampai kita dikatakan, ini gimana sih jeruk makan jeruk? Begitu. Ada pernyataan itu ya? Oh betul. Ada jeruk makan jeruk. Soalnya sih, kok mau dimakan ke para koruptornya begitu. Kan kita nggak tahu kalau jeruknya ternyata jeruk gitu loh. Jeruk kita. Oke. Ini menarik. Saya ingin coba apakah sudah ada. Sebenarnya kutipan dari komisioner KPK ya, Laudy M. Syarif, yang mengatakan bahwa KPK ini lelah karena berjuang untuk memperhatikan korupsi sendirian. Kita coba lihat pernyataan yang kami kutip gitu dari Laudy M. Syarif. Apakah sudah ada, kita lihat berikut ini. Nah, ini dia. Dalam sebuah laman ya kami kutip, KPK lelah memberantas korupsi karena nggak ada temannya. Kayak sendiri. Harusnya korupsi di Indonesia harus ditangani bukan hanya oleh KPK, tetapi oleh semuanya. Ya, ini sudah ada ya catatannya di sini ya. Ini dikatakan oleh Laudy M. Syarif dalam pemberitaan di hari Jumat 18 Mei 2018. Kalau nggak salah ini diskusi yang diselenggarakan TI sebenarnya ya. Ada Pak Laudy di situ ya. Tapi Anda setuju ya kira-kira? Kemudian sekarang ini seolah yang melakukan pemberantasan korupsi itu hanya KPK. Apakah karena memang yang lain itu setengah hati? Atau memang KPK maunya mendominasi dari catatan TI? Ya, kalau catatan kami sebenarnya bukan KPK yang mendominasi, tapi memang KPK lahir sebagai trigger mekanisme itulah yang memang harus diaktifkan kembali. Supaya mereka tidak lelah, mereka tidak merasa sendirian. Memang tantangan terberatnya adalah di APH yang lain. Tetapi harus dipahami juga bahwa sampai detik ini pun misalnya KPK juga penyidiknya, penuntutnya juga masih berasal dari lembaga asal dari kepolisian dan kejaksaan. Nah artinya sebagai trigger of mechanism yang kita harapkan lebih masif lagi, artinya apa? Integritas dan nilai moral yang baik yang ada di KPK, kinerja yang terukur, terencana itu harusnya juga bisa ditularkan kepada lembaga penegak hukum yang lain. Itu dalam sektor penegakan hukumnya gitu. Di sektor pencegahannya tadi berbagai inisiatif, misalnya inisiatif pemilu berintegritas, parpol berintegritas yang dilakukan oleh KPK itu sangat kita apresiasi sekali. Artinya bahwa mungkin dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya, menanamkan nilai-nilai korupsi sejak dini. Berbagai aplikasi yang juga dilahirkan oleh KPK kita patut apresiasi. Tapi memang karena korupsi yang sudah mewabah, korupsi yang sudah memang terjangkit luas begini ya, mau gak mau kita memang kadang merasa lelah juga. Gak hanya KPK kok gitu loh. Masyarakat sipil saya kira juga lelah melihat kondisi yang seperti ini. Sasaran pertama misalnya terjadi kriminalisasi siapa? Selain KPK kan juga ada masyarakat sipil di situ. Kita tahu misalnya konsumen ICW pernah mengalami hal yang sama. Tamai selangkun ya. Betul. Kita juga mengalami kelelahan, tapi kan dalam tanda petik di sini kita gak boleh. Kalau kita lelah, koruptor ini apa namanya? Bersemangat ya justru. Virusnya itu cepat banget gitu loh. Apa contagious gitu loh. Jadi virus koruptor ini berkembang sangat cepat. Saat kita lelah, virus itu akan berkembang lebih cepat lagi. Artinya kita membutuhkan suplemen-suplemen baru. Apa itu suplemen baru? Gerakan bersama. Kalau tadi misalnya sudah ada komitmen dari partai politik misalnya. Dalam misalnya nanti pencalekan, pemilihan kepala daerah itu juga mereka menampilkan figur-figur yang berintegritas. Figur-figur yang anti korupsi begitu. Itu juga akan mengurangi kelelahan kita. Ada suplemen baru. Banyak kok champion yang datang dari partai. Cuma pertanyaannya gerakan bersama itu real ada atau gak semangatnya ya? Saya ingat tanya kan kalau gerakannya mungkin secara formal itu kan akan bisa dilihat. Tapi secara semangatnya, spiritnya begitu bagi bangsa ini setelah 20 tahun reformasi itu benar ada tidak? Karena kalau melihat cerita tadi dari DPR yang ingin melakukan perbaikan dengan BAKN misalnya. Tapi disindir jeruk makan jeruk begitu. Lalu ada upaya untuk mengkriminalasi para penyidik KPK misalnya dan lain sebagainya. Sebenarnya ada gak? Real gak itu semangat itu ada? Karena kalau kita lihat agenda reformasi yang lain misalnya demokrasi yang pilihan langsung dari rakyat itu terjadi ada. Kemudian mekanismenya ada. Tapi kalau soal pemberantasan korupsi ini seolah-olah kok hampir sama-sama aja dengan yang dulu ya Pak? Sebetulnya ada kepres kan ya. Kepres yang dikeluarkan oleh Bapak Pernas ya. Kemudian ditanggah tangan dari Presiden itu semacam platform bersama. Dan roadmap disitu kepres atau perpres ya? Perpres ya. Dan disitu ada pembagian kerja. Siapa melakukan apa itu ada. Tapi cuman kemudian mungkin endorsementnya kurang kuat ya. Ya ada juga kecenderungan bahwa penegah hukum yang lain itu apa? Eranya Pak Jokowi kan jangan bikin gaduh, jangan bikin gaduh. Jadi pemberantasan korupsi mereka berjalan tapi tidak terlalu muncul. Jadi seolah-olah tadi KPK bilang bahwa kayaknya saya sendirian nih. Walaupun tidak sepenuhnya benar penyertaan Saribawa di luar KPK ada rakyat yang mendukung. Tanpa ada rakyat. Saya pikir mungkin umur KPK mungkin 5 sampai 10 tahun. Nah ini yang juga perlu dilihat bahwa di luar penegah hukum polisi jaksa itu adalah juga pengadilan. Nah catatan kita bahwa pemberantasan korupsi itu kalau tidak hanya dikerjakan oleh penegah hukum polisi jaksa dan KPK. Atau apa didukung oleh pengadilan, mulai dari pengadilan tinggal pertama dan mahkamah agung. Itu omong kosong. Kita lihat misalnya dengan catatan di CW. Rata-rata hukuman untuk 2017 untuk korupsi hanya 2 tahun 2 bulan. Bagaimana kita bicara soal efek pemberian jerah. Nah kita juga mengkritik misalnya penegah hukum yang lain. Ketika upaya pemiskinan dilakukan oleh KPK mereka tidak ikut itu. Dengan misalnya menjerat pelaku dengan Undang-Undang Penjian Uang. Kemudian misalnya pembatalan hak politik untuk koruptor. Itu kan hanya muncul-muncul lagi-lagi muncul di KPK. Menjerat korupsi korporasi itu hanya muncul di KPK. Di penegah hukum yang lain nampaknya diam-diam saja. Nah ini yang mungkin perlu dikritisi untuk pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kami sendiri di awal pemerintahan Pak Jokowi juga memberikan rapot merah buat Pak Jokowi. Karena apa? Nampaknya Pak Jokowi menomor 2 atau menomor 3 kan penegahkan hukum. Pemberian korupsi daripada misalnya pertumbuhan ekonomi. Itu kan program dasar dari Pak Jokowi selalu bicara soal pertumbuhan ekonomi. Pembongan infrastruktur. Tapi pemberian korupsi, penegahkan hukum itu baru berjalan di tahun ketiga. Mungkin harus memilih ya, supaya lebih agar tidak gaduh sehingga untuk mengedepankan investasi. Tandai kita akan lanjutkan setelah jadah berikut ini. Kita akan dengarkan jawaban dari Pak Eva. Prime News segera kembali. Ada banyak catatan kritikan dari ICW tadi ya. Mungkin bisa langsung dijawab. Memang ini tidak berbicara memframing bahwa pada malam hari ini ketika agenda reformasi mungkin soal korupsi belum mencapai hasil yang maksimal. Kemudian dibebankan pemerintah sekarang tidak. Tapi ada catatan beberapa hal misalnya di era pemerintahan Pak Jokowi. Catatan tadi yang disampaikan oleh Bang Emerson Yunto. Ada jawabannya Pak? Sebelum ke sana saya ingin jangan seolah-olah kok kita buruk banget ya. Tapi kita mendapat apresiasi yang luar biasa misalkan ketika kita ketemu dengan komunitas parlemen dunia ya misalkan. Itu bagaimana KPK tidak seperti KPK-KPK di negara lain itu korbannya itu politisi, menteri, sampai ke ketua umum, bahkan ketua DPR, ketua MK itu dihajar semua. Itu tidak terjadi di Filipina. Di Filipina ada imunitas yang orang bisa diproses ketika nanti setelah pensiun. Dan itu cukup jadi benchmark KPK kita itu untuk keluasannya. Saya sering mendapat tamu misalkan dari Afganistan, kemudian dari Irak. Itu nyonto dan minta dijelaskan. Seperti Indonesia nih? Seperti Indonesia. Baik terus kemudian untuk yang tadi ya bahwa Pak Jokowi tidak sepenuhnya bisa disalahkan untuk soal penegaan hukum. Karena beda dengan zaman Orde Baru di mana penegaan hukum atau yudikasi itu berada di dalam kabinet yaitu Menteri Kehakiman di mana Presiden bisa intervensi. Tapi begitu reformasi kan sekarang jadi independen. Pak Jokowi tidak bisa walaupun meminta seperti apapun. Ada politik di dalam penegaan hukum itu yang out of beyond kekuasaannya Pak Jokowi. Dan memang itu yang betul sebetulnya. Jadi PR-nya adalah integritas. Kondisi realnya memang seperti itu. Jadi tidak sepenuhnya berada di bawah Presiden Jokowi. Kontrol Pak Jokowi. Jadi mungkin PR berikutnya adalah bagaimana memastikan integritas makin membaik di pilar untuk yudikatif ini. Karena memang tadi catatannya juga banyak dimentahin ya di pengadilan. Kemudian dilemahkan juga putusan-putusan yang tidak mendukung dan sebagainya. Ya saya menambahkan apa yang dikatakan FI ini punya relasi dengan yang dikatakan Pak Lode Sarip. Jadi ketika anggota parlemen ditanya oleh pihak mitra mereka di luar negeri. Pak Jokowi berkunjung ke banyak negara menceritakan soal pembelajaran korupi. Yang diceritakan adalah keberhasilan KPK. Jadi menangkap menteri, menangkap duta besar, kemudian menangkap anggota parlemen, sama juga kepala daerah itu ada keberhasilan KPK. Makanya pertanyaan berikutnya adalah lalu penegak hukum yang lain seperti apa? Nah ini yang kemudian membuat... Itu yang langsung berada di bawah Pak Jokowi maksudnya ya? Jokowi. Nah itu yang kemudian mungkin Pak Lode Sarip sampai frustasi. Dia bilang kok kayaknya kerja sendiri. Nah ini yang saya pikir harus jadi bahan koreksi bagi pemerintah yang ada gitu ya. Dalam hal yang lain, saya ambil contoh misalnya kasus BLBI. Kita melihat ada kecenderungan bahwa ada ambiguitas antara masing-masing era pemerintahan. Mulai dari Pak Bumega, dari Pak SB, bahkan Jokowi untuk melihat konteks penyelesaian kasus korupsi BLBI. Ini mau diselesaikan penegakan hukum atau pengembalian aset-asetnya. Nah yang kecenderungan yang terjadi, yang terpenting udah balikin nasibkan tadi. Yang terakhir misalnya sama Dikun Hartono, dia mengembalikan 169 miliar secara tunai. Nah penegakan hukumnya apa? Ya itu masih banyak. Jadi maksudnya ada kesepakatan politik maksudnya menurut Anda? Yang terjadikan adalah, ya lain-lain kita melihat kenapa kita bilang penegakan hukum setengah hati. Karena ada tahap-tahap tertentu yang dikatakan sebagai langkah-langkah kompromi. Mau menegakkan hukum tapi gak dapat aset. Ya udah akhirnya aset hukumnya jalan tapi penegakan untuk penampasan asetnya berjalan. Itu yang terjadi. Oke, sebagai penutup sebelum ke Mbak Eva juga nanti penutupnya. Soal kompromi-kompromi kemudian ada warna politik dan lain sebagainya. Apakah ini yang salah satu menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi sebagai agenda reformasi dulu pada tahun 1998? Ya, saya pikir pemerintah dalam hal ini misalnya Pak Jokowi sebagai dirijen dari pencegahan dan pencegahan korupsi di Indonesia, saya pikir ada satu, dalam tanda betulnya hutang ya, ketika sudah ada evaluasi terhadap peraturan presiden nomor 55 tentang strategi nasional pencegahan dan pencegahan korupsi yang dinilai oleh kantor staf presiden bilang bahwa sudah tidak efektif lagi. Artinya sudah tidak kompatibel dengan apa yang ada hari ini. Tiga bulan terakhir, empat bulan terakhir, bahkan Desember tahun lalu itu kabarnya sudah ada perpres baru namanya peraturan presiden tentang pencegahan korupsi. Sudah ada di meja presiden, tapi saya tidak tahu meja yang mana, karena mungkin meja presiden banyak. Sampai detik ini belum keluar. Padahal saya pikir semua elemen masyarakat dalam hal ini, bahkan dari pemerintah daerah, kementerian lembaga, sangat menunggu peraturan presiden ini. Kenapa? Karena ada satu hal yang cukup terintegrasi dalam peraturan perpres yang baru ini. Misalnya, mengajak KPK, menggandeng KPK menjadi salah satu tim nasional di perpres tersebut. Jadi artinya bahwa ini bukan menurunkan makhom KPK menjadi eksekutif, bukan. Tetapi bagaimana dirijensi dalam hal pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi ini terorkestrasi lagi. Makanya saya nitip ke Mbak Eva mungkin bisa mendorong. Singkat saja Mbak Eva, di 20 tahun reformasi. Saya merasa begini, ini pesannya Bung Karno ya, bahwa jangan semuanya bergerak karena aturan. Tetapi harusnya ada ide-ide progresif dan champion-champion yang harus tumbuh sehingga praktek hukum itu jangan terkendala oleh adanya nunggu peraturan dan seterusnya. Nah untuk reformasi dan juga untuk ke depan seharusnya cara berpikir progresif seperti ini yang kita harapkan. Jadi jangan seolah-olah kalau nggak ada hukum nggak jalan, terus gimana kan harusnya man behind the gun ya. Jadi mannya ini yang mesti kita... Yang terlalu kaku dengan aturan-aturan yang ada. Bukan kaku sih, ya ada ide-ide championship kayak bupati-bupati misalkan Banyuwangi, atau Risma, atau Banjar, dan seterusnya. Nah itu kan dia nggak nunggu aturan tapi dia bikin di dalam otoritas dia dan ternyata mendapat award dari KPK. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih Mbak Emerson dan Mas Wawan. Kita berharap memang malam hari ini kita mengevaluasi semoga perjalanan beraturan korupsi memenuhi agenda reformasi itu benar-benar berlangsung dengan baik dan cepat. Hasil maksimal yang segera kita dapatkan. Terima kasih. Selamat malam. Dan rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih.